di video kali ini spesial buat para jonas, disini saya mau share modul magisk yang menurut saya benar-benar unik banget jadi ini modul magisk plus aplikasi modul magisk ini punya 3 mode yaitu mode power save, mode balance dan mode performa jadi setiap kalian buka aplikasi, itu modenya beda-beda jadikan contoh seperti ini, kalian buka pubg itu modenya performa dan kalian buka whatsapp itu modenya balance dan kalian buka aplikasi lain itu modenya beda lagi tergantung kalian setting mau pakai mode yang mana dan ini secara otomatis tidak mungkin tidak ada yang penasaran sama racun yang akan saya share di malam minggu ini buat para jonas, langsung saja oke bro seperti biasa kalau misalkan ada video baru, berarti saya mau kasih lagi racun buat kalian tapi buat racun yang sekarang saya share ini benar-benar gampang banget cara settingnya dan gampang banget cara installnya awalnya modul magisk ini memang berbayar, kalian bisa membelinya di playstore tapi karena devnya terlalu baik, jadi semua orang sekarang bisa pakai modul magisk ini modul magisk yang akan saya share adalah modul magisk helix engine dari kompatibelnya disini hanya support di snapdragon 800 tapi kalian bisa cek atau bisa tes di chipset kalian, soalnya di chipset 600 juga cocok kalau menurut saya ini modul magisk nya lumayan bagus, soalnya tidak terlalu sulit buat cara settingnya ini cocok buat kalian yang main game dan cocok juga buat kalian yang mengutamakan baterai untuk cara installnya kalian harus install dulu modul magisk helix engine dan disini saya cuma pakai biter 4g, magisk height dan thermal gaming dan pertama-tama kita install dulu helix engine yang versi modulnya soalnya harus pakai versi modul kalau misalkan kalian mau menjalankan aplikasinya selanjutnya kalian bisa langsung restart hp nya kalau misalkan hp kalian sudah nyala lagi, seperti biasa bro kalian harus cek dulu modul magisk nya itu sudah terinstall atau belum soalnya gini bro ada beberapa modul magisk yang kalau misalkan sudah di install sudah sukses pas kita cek di modul nya itu tidak ada, seperti mantan dan selanjutnya cara setting helix engine buat game dan ini juga bisa buat kalian yang lebih mengutamakan hemat baterai pertama-tama kalian harus install dulu helix engine itu linknya sudah saya siapkan di deskripsi jadi kalian tinggal comot saja secara gratis dan selanjutnya kita buka aplikasinya dan tampilannya juga lumayan simple bro disini ada dashboard, ada aplikasi engine dan ada profile yang pertama-tama kalian pilih profile soalnya kalian harus setting dulu sebelum kalian pakai aplikasi ini oke lanjut kita ke profile disini ada 3 pilihan baterai, balance dan performance dan dibawahnya ada cpu clutters yang dimaksud dengan cpu clutters 0 itu adalah cpu kecil dan clutters 1 itu adalah cpu besar buat kalian yang tipe cpu nya cuma 1 mungkin disini pilihannya juga cuma 1 dan kalau misalkan kita geser ke bawah disitu ada cpu frekuensi di bagian cpu frekuensi itu ada 2 pilihan yaitu frekuensi max dan frekuensi min untuk di menu profile balance dan performance juga itu sama saja settingannya jadi tidak ada yang beda untuk settingan clutters 0 atau cpu kecil itu bebas frekuensinya mau kalian set ke angka berapa jangan terlalu minim soalnya nanti kalau misalkan kalian buka aplikasi bakalan lag saya saranin kalian pilih frekuensi yang pertengahan saja untuk frekuensi minimum kalian naikkan 1 step dari minimum frekuensi dan buat kalian yang tipe cpu nya 2 kalian ganti juga di bagian clutters 1 itu settingannya sama seperti yang clutters 0 jadi di bagian max frekuensi kalian ambil clock speed yang bagian tengah dan untuk minimum frekuensinya kalian naikkan 1 step jadi sama seperti yang clutters 0 tadi untuk settingan governor yang hemat baterai kalian bisa pilih on demand bisa pilih konservatif bisa pilih interaktif atau kalau misalkan ada kalian bisa pilih power saver tapi kalau misalkan kalian punya pilihan governor nya cuma sedikit ya kalian terpaksa harus ganti kernel bisa pakai kernel custom atau bisa pakai kernel gaming dan jangan lupa kalian setting juga clutters 0 nya itu bagian governor kalian samakan dengan clutters 1 soalnya governor itu benar-benar penting buat kalian yang mengutamakan performa atau hemat baterai dan disini kita setting yang bagian balance settingannya hampir sama seperti settingan profil baterai cuma dari frekuensinya saja kalian bedakan untuk bagian pemilihan governor di profil balance kalian bisa pakai interaktif x atau bisa juga interaktif tapi kalau misalkan pilihan ini tidak ada kalian ganti pakai kernel custom intinya untuk settingan ini bisa kalian sesuaikan bisa kalian tentukan kalian ingin frekuensi berapa untuk hemat baterai kalian ingin frekuensi berapa buat balance dan buat performa juga biasanya kalau misalkan buat balance sama gue cuma diturunin satu angka kalau misalkan buat performa juga itu biasanya gue maksimalkan tapi kalau misalkan clock speed yang ada di hp kalian itu sama seperti yang ada di video kalian bisa pakai settingan yang ada di video disini gue cuma kasih tau governor yang cocok buat baterai buat balance dan buat performa kalau misalkan buat irid baterai kalian bisa pakai power saver kalian bisa pakai governor on the main dan juga bisa pakai konservatif tapi kalau misalkan kalian lebih mengutamakan balance kalian bisa pakai interaktif x atau interaktif dan untuk performance yang paling bagus itu move tapi kalau misalkan tidak ada kalian bisa pindah ke performance soalnya fitur dari governor itu tergantung dari kernel yang kalian pakai oke bro disini untuk settingan profilnya sudah selesai kalian tinggal lanjut ke aplikasi engine di settingan aplikasi engine ini kalian bisa melihat tulisan balance dan disitu berjajar aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang kalian install termasuk game kalau kalian mau menerapkan mode secara bersamaan kalian klik atau checklist kotak kecil yang ada di sebelah kanan kalian pilih aplikasi mana aja yang mau kalian samakan profilnya disini bisa kalian checklist semua bisa kalian checklist hanya dua atau kalian checklist cukup satu aja sebenarnya ini tidak terlalu penting sih kalian bisa menerapkan profil di setiap aplikasi jadi tidak perlu sekaligus kalau misalkan ada aplikasi yang pengen kalian skip tidak mau kalian rubah profilnya kalian abaikan aja selanjutnya kalian klik tanda plus yang ada di sebelah kanan dan disitu ada tulisan baterai, balance, performance dan whitelist nah aplikasi yang kalian checklist itu mau dimasukin ke mode yang mana atau kalian pengen yang lebih gampang lagi ini saya kasih tau disitu ada tanda panah ke arah bawah kalian klik aja disitu ada pilihan baterai, balance dan performa kalian pindah profil aja ke performa ini berlaku hanya buat satu aplikasi aja selanjutnya kalian pergi ke dashboard dan disitu ada tulisan enable selanjutnya kalian klik aja aplikasi helix engine soalnya disitu masih non aktif ya kalian klik dan kalian checklist yang ada di sebelah kanan dan kalian klik ok nah kalau misalkan sudah tampilan kayak gini otomatis modul magisk atau aplikasi helix engine itu sudah aktif jadi kalian tinggal pakai aja jadi gini bro cara pakai modul magisk thermal engine ini nah disini gue mau pilih satu aplikasi disini gue pilih aplikasi thermal throttling dan modenya sama gue diubah ke baterai dan selanjutnya kita keluar soalnya kan aplikasi ini otomatis berjalan jadi gak perlu di restart dulu selanjutnya kita masuk ke thermal throttling nah tadi kalian masih ingat kan mode yang gue pakai itu adalah mode power saver dan kalian bisa melihat cpu clock speed itu hanya mencapai 1,7 sedangkan maksimalnya itu 2,2 dan pas gue tes itu emang stabil jadi hijau semuanya berjajar gak ada yang kuningnya cuman gips yang didapat itu benar-benar kecil banget jadi gak maksimal untuk skor gips yang didapat itu cuman sampai 114 jadi gak bisa melebihi sampai 120 apalagi 130 dan disini juga clock speednya itu gak bisa sampai 2,2 soalnya profil yang gue pakai tadi yang gue aktifkan itu profil hemat baterai kalau misalkan yang masih belum paham juga disini sama gue dicontohin lagi disini CPU throttlingnya sama gue diubah ke performance gue gak restart hpnya gak ngotak-ngotik apa-apa dan gue langsung buka aplikasi thermal throttling dan bisa kalian lihat clock speed yang mentok yaitu 2,2 dan 1,8 sedangkan yang sebelumnya itu cuman 1,7 dan pas gue tes ini lebih stabil dibanding tadi pas gue pakai mode yang hemat baterai emang disini kayak rumput tetangga itu yang sedikit hijau-hijau gitu bro soalnya yang namanya rumput tetangga itu biasanya emang lebih hijau dibanding rumput sendiri soalnya rumput sendiri itu sering diinjak-injak apalagi sering banyak temen yang main nah dia juga ikut nginjak-nginjak makanya jadi agak-agak kuning-kuning nah makanya kalau misalkan ada temen mau main ke rumah dan dia ngajakin ngopi dia jangan disuruh nginjak rumput bro lebih baik mendingan dia suruh terbang atau dia suruh ngepron aja kalau misalkan gue dikasih pilihan pengen lihat doi orang apa pengen lihat skor gips yang hijau kayak gini kalau misalkan gue lebih milih ngelihat skor gips yang datar banget terus suaranya itu hijau gak ada kuning-kuningnya oke bro sampai disini dulu gue ngelawaknya semoga kalian paham apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir disini durasi 10 menit kalau misalkan kalian masih belum paham next video bakalan gue perpanjang jadi 20 menit oke semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu bisa nambah wawasan bisa nambah wadlock bisa nambah lancar dan game kalian juga lagnya makin hilang oke dan so sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati